Seorang ibu di Konawi Selatan, Sulawesi Tegara terpaksa melahirkan di tengah laut lantaran perahu yang membawanya ke puskesmas tiba-tiba mogok. Kokom, warga desa Wawong Sungguh, Konawi Selatan terpaksa melahirkan sang anak di tengah laut. Proses persalinan dilakukan di atas perahu, lantaran perahu yang digunakan untuk membawa Kokom menuju ke puskesmas tiba-tiba mengalami mati mesin. Beruntung, saat itu Kokom sudah didampingi oleh bidan desa, sehingga proses persalinan berjalan lancar meski harus dilakukan dalam keadaan darurat. Sesampainya di darat, Kokom dan bayinya dijemput ambulans dan dibawa ke puskesmas Moramo. Hanya karena kebetulan kapalnya mogok di tengah laut. Jadi tunggu warga jemput lagi baru sampai ke sana, sampai sudah keluar kepalanya, tinggal ditolong saja. Kondisinya ya di atas kapal begitu. Melahirkannya? Melahirkannya di atas kapal begitu. Kokom sebenarnya bisa menuju puskesmas dengan jalur darat. Namun karena akses jalan yang rusak dan minimnya kendaraan, keluarga Kokom akhirnya memutuskan menggunakan jalur laut. Silpian Syekjia, Kompas TV Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.